Orang bertanya-tanya, dimanakah pintunya? Tuk dapat masuk ke surga Dayang kita pinjilnya Isa Putra Maria berkata, aku pintunya Tapi Mei, setelah kamu sudah menerima Yesus, kamu sudah tahu kebenaran Apa yang selama ini kamu rasakan, jejak kamu sudah mengenal Yesus? Apa yang kamu alani dalam perjalanan hidup kamu dengan Yesus, jejak kamu menerima Yesus? Boleh dong sharing sama kita-kita? Oh, luar biasa Kak Aku yang tadi nggak tahu, sekarang jadi tahu gitu ya Kalau dulu kan kalau berdoa, semoga dosa aku dihapuskan Mudah-mudahan aku masuk ke surga Kayak nggak ada kepastian gitu gitu loh Kak Tapi sekarang nggak mudah-mudahan lagi kan sudah pasti Karena itu Tuhan Yesus sudah berjanji dan dia sudah menjamin keselamatan kita Nggak ada yang mudah-mudahan Karena dimanakan berkata tidak ada yang mustahil Kasih karunia Tuhan diberikan gratis kepada orang yang percaya Hidup di dalam kasih adalah anugerah Membuka kegelapan menjadi terang Ucapan syukur melalui perkataan, perbuatan, kehidupan rohani yang bertumbuh Di dalam kasih tidak ada ketakutan Di dalam kasih ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20 Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam mana Bapak dan Anak dan Ruh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah aku menyertai karunia selantiasa sampai pada akhir Terima kasih Tuhan Yesus Jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Oleh karena itu teman-teman Di dalam Tuhan Yesus Kita punya pengharapan Kita punya keselamatan Kita punya hidup dan dekal Tuhan Yesus memberkati Ini jelas sekali ya Gamblang sekali ya Petunjuk jaminan keselamatan Di luar Yesus tidak ada jaminan Saya nyatakan Putus tali tempat bergantung Hancung bumi untuk berpijak Keputusan aku satu Mengikuti Yesus selama-lamanya Buat jiwa-jiwa disana yang masih belum menerima Yesus Hari gini belum menerima Yesus Cermati Renungkan Firman Tuhan Cukup sekian Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin